Hai sekarang masih jauh iya oke meresek mbak Oh Allah Cepat dulu nih denger nggak halo iya denger nggak gimana Halo iya halo mis sudah dengar tapi pelan sekali tapi kalau tiba-tiba saya matiin berarti saya nggak denger mbak karena banyak telepon masuk ntar tutut sama kalah sama suara yang lain Oh iya oke oke enggak saya mau saya mau minta saran nih minta saran apa sayang nggak tahu saya bingung banget bingung banyak banget berat banget masker berat banget masalah-masalah mata sayang masalah hutang nggak denger suaramu kalau pelan banget amatiin sayang kamu pakai hand free atau apa nggak aku nggak pakai hand free aku tak copot hand free ini sudah keras kenapa sayang enggak pertama masalah hutang pertama masalah hutang mbak pintunya tutup mbak soalnya Bapak buwantar sekali yuk yuk pintunya itu tutupnya tidak apa yuk hai 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 halat Oh gimana dok iya berpikir masalah hutang masalah bang kamu tahu kan doa setiap kali telepon saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapa pun termasuk nama sendiri karena saya tidak ingin setelah malah viral kalian minta teh dong, kenapa dengan bang? iya enggak, aku tuh di sini punya setoran, belum lagi di rumah belum lagi masalah sama majikan, belum tambah lagi dari suami aku kalau setiap nyafak marah-marah terus aku rasanya tertekan banget dan suami marah-marah kenapa kan? dia udah gak percaya lagi sama aku nih suami tidak percaya sama kamu? iya, karena emang kesalahan aku juga, emang aku tuh bodoh banget aku malah, aku emang dulunya udah selingkuh gimana tapi suami aku sering ngomel-ngomel gimana sedangkan di sini kerjaan tiap hari mbakku marah-marah terus aku merasa tertekan banget artinya kamu dulu pernah selingkuh dan suamimu sekarang tidak percaya? iya, padahal aku udah minta maaf juga tapi dia tetep aja buat apa minta maaf, ketanya gitu udah saya gak percaya lagi sama kamu makanya aku langsung ngeblok nomernya suami aku aku gak mau aja kalau tiap nelpon ngomel-ngomel terus aku gak jelas kamu ngomong apa, dok? iya, makanya makanya aku udah ngeblok nomernya suami aku oke, kamu selingkuhnya dulu di Hongkong apa di Indonesia? iya, dulu sih lewat HP gitu mis cuman aku yang si robo gitu loh mis aku bodoh banget jadi orang tuh aku hidup aku udah hancur merantang kan oke, terus kamu hutang bank itu karena kamu selingkuh itu? enggak, bukan emang hutang bank itu emang buat rumah buat nambahin rumah terus belum lagi diindo juga ngambil lagi buat rumah juga soalnya kan ya ya alhamdulillah walaupun udah punya rumah gitu loh mis ya udah udah sekarang udah ditempatin udah dicet, udah gimana pokoknya tinggal isi rumahnya aja makanya sekarang tinggal setor-setornya aja ke bank jadi kedua bank disini satu diindo satu makanya aku bingung banget makanya aku enggak tahu harus bagaimana mis kamu tertekannya kamu tertekannya karena kamu punya hutang atau karena punya majikan yang baik atau karena suami? ya aku ya aku karena punya hutang dan karena suami aku gitu udah enggak percaya lagi sama aku mis oke oke karena memang perselingkuhan itu sangat berat sekali ya itu masalah kepercayaan jadi kalau sudah tidak percaya ya sebaiknya diakhiri loh iya mis tapi tapi suami aku bilang gini katanya ya udah saya tunggu kamu berapa bulan lagi kamu pulang aja katanya nanti mau saya urusin nanti mau mau cerai mau pisahan gitu tapi aku enggak mau aku pulang-pulang ujungnya pisahan gitu aku sedangkan pulang kan aku enggak mau uang mis apa? aku tuh sedangkan pulang kan aku kan tahun ini finish di majikan ini 4 tahun nih sedangkan aku pulang kan enggak bawa uang makanya aku mau ganti majikan baru lagi oke bulan berapa kamu finish dok? bulan 9 mis lu masih lama gitu loh ngapa yang mikirin yang enggak enggak siapa tahu hidup ini berubah besok sudah berubah lagi lah kan kita belum tahu kan jalan itu dulu iya mudah-mudahan gitu mit tapi aku tuh hidup aku tuh merasa berhentah karena aku hancur banget mit udah kamu hancur kan karena selingkuh dok udah enggak kenapa mis kamu kan gara-gara selingkuh kan hancurmu iya terus karena keluarga aku udah tahu semuanya jadi jadi sebarang bapak aku udah enggak nganggap aku sebagai anaknya lagi makanya aku enggak tahu enggak tahu aku nanti mau pulang kemana oke terus yaudah loh mereka enggak nganggap kamu saat kamu susah ya biarkan aja jangan sejarah mbak biarkan saja loh kalau mereka tidak menganggapmu ya sudah biarkanlah enggak apa-apa kan kamu harus menganggap dirimu sendiri kan hidup ini enggak ada yang sempurna sayang iya iya mis emang bener mis cuman aku bingungnya itu kalau aku pulang aku malu banget karena udah tersebar di mana-mana emang kesalahan aku makanya aku sampai dicoret merah sampai bapak aku udah nganggap nganggap aku sebagai anaknya lagi mis aku inginkan pulang kemana enggak usah bingung kamu bisa cari misi unit tapi satu hal kan enggak ada masalah tapi coret keluarga yang penting kamu punya uang kamu bekerja dan menghapus rasa salahmu dulu dengan melakukan hal yang baik iya aku juga berpikir gitu mis makanya aku nanti perkiraan bulan 6 aku mau ganti itu cari majikan baru lagi mis nggak apa-apa loh sekarang orang tidak menganggapmu ya itu anggap aja kamu membayar karma iya mis aku tuh gak tau orang aku tuh orang itu bodoh banget aku tuh keledor gitu karena misalahan aku jadi hancur bantang kan mis nggak apa-apa kan berarti lain kali gak boleh diulang loh iya enggak mis tapi tetep aja suamiku enggak percaya lagi ini punya air tuh ini aja aja cukup ya orang gak percaya kan wajar Tondo ya kasih dia waktu lo iya makanya nyuruh aku jangan keluar tiap minggu katanya gitu ngapain keluar tiap minggu juga katanya mau ketemu sama selingkuhan kamu aku sampai ngusap dada ya Allah enggak aku tuh emang kalau libur juga aku mau sholah aku tuh gitu iya ya udah gak apa-apa lo ya namanya orang kan tidak mudah untuk menghapus dosa menghapus jejak ya biarkan saja jangan diulangi lagi lo ngerti gak? iya iya ngerti kita gak bisa ngomong apa-apa tentang kesalahanmu tapi artinya adalah kamu jangan mengulang lagi kesalahanmu manduk iya iya bener iya aku juga gak akan mengulangnya lagi mis aku juga bener-bener tetap banget mis dengan semua itu iya iya kan memang kesalahannya jadi saya pribadi gak bisa ngomong apa-apa dok karena ya memang kamu selingkuh kamu yang mengawalin semuanya ya ush gak apa-apa tapi ya lain kali jangan diulangi lagi iya miss makasih iya miss iya bener jadi kasihan sama anak aku yang jadi korban makanya setiap tindakan itu kan harus mikir iya miss iya miss enggak jadi kita gak perlu menyalahkan orang lain bener gak? iya bener juga mis iya sudah gak apa-apa sudah terjadi mau gimana? kalau suamimu aja tidak mau mengakuimu ya biarkan bener gak? iya bener miss tapi aku bikin kita cari kehidupan lain lagi lah kan hidup ini bukan cuman sekali sayang iya miss kesalahan itu wajar tapi jangan diulang itu kalau kamu diulang itu namanya kurang ajar iya enggak makanya aku gak akan terulang ngakimu makanya ya udah gak apa-apa hidup cuman sekali kalau melakukan kesalahan ya jangan diulang lagi kan namanya orang pasti tidak suka perempuan selingkuh itu sangat aneh dan inget saat orang sudah tidak percaya bagaimanapun kamu mencoba mempercayainya mencoba memaksanya dia belum tentu percaya sama kamu apa yang bisa kamu lakukan adalah mencoba yang terbaik iya miss ya udah gak apa-apa namanya orang kok miss Yuni sendiri bukannya orang sok suci karena miss Yuni juga manusia biasa yang pernah salah kenapa sih aku bisa sekali merasakan sakit salah kalian sedih kalian karena bagi saya adalah kalian adalah bagian dari keluarga kalian adalah orang-orang terdekat saya kalau kalian merasakan luka ya aku pun merasakan luka ngerti? iya ngerti makasih ya miss yang penting jangan diulang lagi aku gak tau mau curhat ke siapa lagi gitu selain sama Allah gitu aku malanya kalau banyak masalah aku serahin aja semuanya sama Allah gitu miss sama miss Yuni juga betul jadi artinya adalah memang penutupan ini tidak bisa dipaksakan kalau orang sudah gak percaya ya gak percaya sayang benar gak? iya miss jadi apa yang bisa kamu lakukan kamu mencoba yang terbaik belajar sabar ini ujian lain kali jangan diulangi iya iya miss semuanya aku juga soalnya dulu juga suamiku sampe banyak banyak ceweknya gitu dulu waktu aku dulu kerja di Taiwan miss makanya aku tuh jadi kayak merasa gimana kayak udah gak peduli lagi sama aku jadi aku yang malah jadi ikut-ikutan gitu lagi-lagi selingkuh kayaknya wajar ya tapi kalau perempuan yang selingkuh kayaknya kurang ajar karena itu memang tidak adil tapi mau gimana lagi kita sebagai perempuan digariskan seperti itu karena itu menghindari untuk selingkuh karena sekali kita selingkuh kita gak dipercaya iya iya benar juga jadi lagi-lagi selingkuh bukan dibalas dengan selingkuh dok maka kamu yang akan mampus ngerti gak iya ngerti miss tapi soalnya waktu itu gak tau pikiranku lagi kemana lagi kacau gitu makanya aku tuh jadi malah eh malah nyari laki-laki lain lagi gimana gitu nah iya kan salah tau berarti kan bukan berarti nyari laki-laki lain kamu semakin damai kamu malah semakin hancur ya iya bener miss karena sakit hati gak perlu dibalas dendam mas ya iya berarti harus dibalas dengan kebaikan gitu ya miss iya kalau kamu sakit hati dibalas dengan kebaikan karena saat kamu sakit hati kamu balas dendam maka yang terjadi adalah karma dan karma ya sekarang kamu menuainya tau iya iya bener kamu menuainya sekarang iya iya bener miss jadi yang sudah terjadi saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa karena itu adalah hak kalian tapi yang belum terjadi sebaiknya jangan diulangi lah bener gak? iya iya bener miss gak akan gak akan aku ulangi lagi miss aku bingungnya masalah hutang hutang disini sama di Indo sedangkan di Indo gimana aku pun juga gajiku standar miss oke oh iya aku bingung hutangmu di Indo berapa? di Indo 4.500.000 tiap bulannya? iya tiap bulannya terus bayarnya harusnya berapa? ya harusnya kalau uang dolarnya sih 2.000 lebih tapi kan itu buat buat setor disini juga kan disini hampir 3.000 terus kenapa kamu hutang 2 tempat dong? untuk bangun rumah tapi kamu tau kan iya bangun rumah kan gak perlu mewah dong lu gak ada ngapain kamu ngoyok aku juga udah bilang gitu aku juga udah gitu miss tapi suami akunya yang pengennya buruk-buru pengen rumahnya jadi gimana beres gitu akunya tuh udah sabar aja pelan-pelan aja dulu sabar gimana mau sabar katanya gitu nanti kalau kamu yang pegang uang malah habis pakai liburan sana poya-poya gitu jadi terpaksa pinjam kembang gitu miss sampe aku gak sabaran orangnya iya gak sabaran karena gak sabaran karena kamu selingkuh dibikinnya uangnya buat foya-foya inilah rumah tangga yang tidak ada kejujuran iya jadi aku harus gimana min aku gak sabaran aku bingung jadi aku harus gimana aku pulang pun juga aku gak tau pulang kemana aku bingung pulang ke bawah uang ya segala lagi kamu harus tau kalau kamu sudah melakukan kesalahan dan masalah dibayar kamu harus dua-duanya harus dibawa dong jadi dibayar separuh-separuh loh pelan-pelan loh kamu ada etiket baik untuk membayarnya ya mau tidak mau separuh-separuh iya aku juga tahu itu miss tapi kalau misalkan aku aku kan udah bilang sama suami aku kalau yang di Indo itu saya minta tolong kira-kira bisa gak ditambahin aku dikirim-kirimnya segini soalnya ini juga di sini dari mana orang saya gak kerja ini juga kan tanggung jawab kamu katanya harusnya kamu yuk kamu tutup yuk pintu ini pintu ini kok gak mau tutup soalnya kenapa itu bukan tanggung jawab tanggung jawabnya suami mana ada tanggung jawabnya iya gak tahu ini soalnya dari aku udah dikirim segitu tapi dia masih kurang aja ya aku dari mana aku pinjem ke sana kemari juga tetap sama aja temen-temen aku lagi pada butuh uang miss disaat lagi seneng aja gimana temen-temen aku tapi disaat itu aku lagi pepet banget butuh uang pinjeman gak dikasih sama sekali miss namanya temen kan buat seneng aja sayang gak ada temen yang buat susah mas sayang iya tidak ada dalam kampus tidak ada dalam kampus buat temen itu dibawa semisara temen itu buat seneng aja jadi iya miss makanya aku pilih-pilih kalau itu temen tuh makanya udah gak banyak-banyak itu loh satu dua orang udah cukup gitu makanya ya sekarang yang perlu kamu lakukan adalah bayarin nutang-tangnya disini kalau kamu sampai di pecat disini kamu gak akan bisa bekerja masalah di Indonesia biar kamu kirim semampunya dikasih sama suamimu iya miss mau tidak mau suka tidak suka ya seperti itu resiko mbak iya iya itu aku juga misalnya apa yang kalau disini gak seperti separuh gini mbak Lasry sebentar-sebentar halo pagi men pagi sayang sana kayak gini loh sampai itu pindah pindah gini loh melintang gitu nah gitu loh biar pepetin nah nah gitu iya kan pas kan enggak ayolah kan mau tidak mau kan ya kamu suamimu harus pertanggung jawab juga atas kamu mandok iya aku juga udah bilang gitu tapi dia juga lagi mikirin buat buat nafkain anak aku gimana belum beli baju lebarannya gimana ya sekali lagi itu resiko ya resiko kamu kalau tidak bertanggung jawab atas spam yang ada di Hongkong maka kamu akan dipecat kalau kamu dipecat kandes semua harapan hapus semuanya hilang semuanya ya aku juga takut kayak gitu mis emang kalau disini kalau telat separuhnya gitu nanti malah dilaporkan ke polisi terus majikanku tau gimana mau aku punya utang disini aku tuh gak bilang-bilang sama majikanku mis makanya solusinya satu solusinya satu kamu harus menyelesaikan bang yang ada di Hongkong di Indonesia kamu ngirim sisanya itu biar suamimu yang bertanggung jawab ya gak mungkin kamu satu orang yang bertanggung jawab iya 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 jadi gak bisa solusinya ya apa ya solusinya kalian berdua mau itu rumah kalian berdua kok iya jadi kalau dia tidak mau bertanggung jawab atas siapa yang kamu punya ya biarkan rupakan rupakan iya miss kalau dia rumah ya emang benar sih enggak kalau yang diindo kalau telan setornya tuh katanya rumah yang disita rumah yang disita atau kamu yang kehilangan pekerjaan kalau rumah disita ada suamimu yang bertanggung jawab tapi kalau kamu kehilangan pekerjaan semuanya selesai milih loh ya gak mungkin kamu milih dua-duanya kamu harus menyelamatkan salah satu ya iya kalau kamu menyelamatkan Indonesia berarti kamu kehilangan pekerjaan di Hongkong itu aja ya aku belum siap itu miss makanya kamu harus menyelesaikan di Hongkong jangan sampai ada surat dateng iya miss kalau di Indonesia kalau di Indonesia suamimu gak mungkin gak usah haman dok dan ini adalah karma yang kamu buahkan dari perselingkuhanmu kalau seandainya kamu hanya gak selingkuh gak akan terjadi seperti ini karena itulah kita sebagai wanita menahan kita itu banyak cowok yang suka bukan karena kita cantik tapi karena kita murah kalau sampai kita mau kita akan kelihatan mahal kalau kita tidak menolak mereka mas sayang berarti kita bukan semua laki-laki mau perempuan kalau singkuh itu malah malah banyak orang bilang pengen balas dendam bodoh balas dendam bukan berarti kita harus membuang harga diri kita itu saya ya saya pernah melakukan kesalahan dari situlah saya belajar iya miss emang aku nyesel banget emang penyeselan itu gak datang dari awal betul yaudah sudah terjadi gak apa-apa saya tidak menyalahkanmu yang ingin saya katakan adalah loh ini kan masalahnya dua orang buat rumah buat kalian berdua ya tanggung jawab dong suamimu iya ya miss yaudah apa sih ya miss haulah oke maaf gak apa-apa sayang haulah apa-apa saya sudah berdua 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 saya baik siap suamimu ya miss ya sayang wala waala 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 oke oke saya tidak ingin menyalahkan siapapun suaminya tidak percaya atau istrinya terluka itu wajar karena memang dalam rumah tangga itu pasti ada masalah cuman kan gini loh mbak suami istri ada masalah wajar tapi kalau kalian tidak ingin berebuk dan kalian tetap memikirkan diri sendiri kepentingan diri sendiri yaudah hancur sebuah hubungan itu tapi inilah gunanya kalian saling terbukaan ya kalau suami salah bukan berarti bales undang ya jadi ya ini acur kita dua-duanya saya tidak ingin menghakimin karena ini adalah masalah rumah tangga dan buat anda yang komen tolong sopan dikit ya ntar jangan sampai menghakimi atau bagaimana karena kita tidak ada di posisi media komen yang baik karena komen yang baik akan kembali pada yang punya walaupun saya sama enggak percaya enggak apa-apa coba aja namanya orang itu aja dari saya kurang lebihnya maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua makhluk youtube lagi dan terima kasih bapak